Disampaikan Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19, Prof. Kusnandi Rusmil, pelaksanaan uji klinis calon vaksin COVID-19 sejauh ini berjalan lancar. Data terakhir sudah mencapai 1.195 relawan yang melewati tahap awal screening. Keluhan ringan dari efek samping yang dirasakan para relawan sejauh ini dapat diatasi dengan baik. Sebelumnya pekan lalu, pihak Sinovac datang langsung dari Cina untuk melakukan kunjungan dan pemantauan ke lokasi pengujian. Di antaranya Rumah Sakit Pendidikan Universitas Pajajaran dan Puskesmas Garuda. Pihak Sinovac menyampaikan ke PT Bio Farma bahwa pelaksanaan uji klinis ini berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Update pelaksanaan uji klinis sampai saat ini sih baik ya. Jadi mulai kemarin itu telur datuk kumpul di screening 1.195. Kemudian yang mendapat vaksinasi pertama itu ada 1.089. Kemudian yang sudah divaksin dua kali itu ada 650 orang. Tim uji klinis menargetkan akhir tahun 2020 pelaksanaan uji klinis sudah dapat selesai dilakukan. Dan di bulan Maret 2021 sudah dapat diberikan kepada masyarakat umum sesuai dengan pemerintah pusat. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.